Satgas Citarum Harum Sektor 2 Hiji Ngalakonan Sida Kasarasa Hiji Tempat Industri di Lelewak Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Dina Etasidakte, Satgas Citarum Harum Ngalakonan Panintenan Instalasi Pengolahan Limba Industri Anuker Dina Hambalan Panguangunan. Satgas Citarum Harum Sektor 2 Hiji Ngalakonan Dei Sida Kasarasa Hiji Tempat Industri di Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Dina Etasidakte, Satgas Citarum Harum Sektor 2 Hiji Nitenan Panguangunan IPAL anu dilakonan ku pihak industri. Jagana Etasipate bakal nampung 5.000 kubik limbah anu samemehna dipicen ku pihak pabrik kana IPAL bersama di Lelewak Pasawahan. Dan Sektor 2 Hiji Citarum Harum Kolonel Yusef Nandesken pihak industri di Lelewak Jalan Muhammad Toha kuduna bisa anuturken lengkah anu dilakonan ku eta industri Alenatek sangkan bisa secara mandiri ngolah limbah tina produksi tematna. Diri nangyembohan pihaknya bakal mayeng ninda kelawan tandes industri anu mawakar pesorangan micen limbah kananga malirna walungan Citarum. Ini untuk meningkatkan produksinya dan ada etiket baik untuk mengolah IPALnya dan limbah yang lebih baik. PT ini yang dipimpin oleh Pak Rony membangun IPAL di lahan luasnya ini kurang lebih 4.000 meter persegi. di mana nantinya menampung kurang lebih 5.000 meter kubik limbah. Sehingga ada ren yang sangat tinggi, yang sangat jauh, yang biasanya limbah hanya 1.500 untuk dibuang ke luar. Sekarang membuat IPAL ini di 5.000 meter kubik. Sehingga ada cadangan yang sangat besar. Sehingga suatu saat nanti menaikan produksinya sudah tidak bermasalah lagi. Itu yang pertama yang kedua. Biaya ini juga setelah saya tahu disini-sini dan Pak Rony adalah kurang lebih. Program Citarum Harum Anudira Rancang Kupresiden Republik Indonesia Joko Widodo terus menembong ke progres Anunga Ronjat. Dipiharap saat gas Citarum Harum bisa mayang memenah ekosistem walungan Citarum. Sangkan walungan Citarum bisa bersih tinamang pirang limbah kimia, kitudai limbah rumah tangga. Yuana Kurniawan, Bandung TV